Baik sekarang kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan, kemarin kita sudah selesai dengan hakim-hakim pasal 18 tentang ya Mika bagaimana suku Dan akhirnya merampas patungnya ya dan akhirnya ya dia apa suku Dan merebut ya tanah Lais sampai akhirnya mereka dibawa ke pembuangan. Dan kita akan melanjutkan sekarang hakim-hakim pasal yang ke-19 ya Perbuatan Noda di Gibeah judul perikobnya ya Pasal 19 ayat yang pertama Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel Bahwa dibalik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang Ia mengambil seorang gundik dari Bethlehem Yehuda Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia Dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Bethlehem Yehuda Lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya Ayat yang ketiga Berkemaslah suaminya itu Lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali Bersama-sama dia bujangnya dan sepasang keledai Tetapi perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya Dan ketika ayah itu melihat dia maka bersuka citalah ia mendapatkannya Ayat 4 Mertuanya ayah perempuan muda itu tidak membiarkan dia pergi Sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu Mereka makan minum dan bermalam di sana Ayat 5 Tetapi pada hari yang keempat ketika mereka bangun pagi-pagi Ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya Segarkanlah dirimu dahulu dengan segera troti kemudian bolehlah kamu pergi Ayat 5 Jadi duduklah mereka lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu Baiklah putuskan untuk tinggal bermalam dan biarlah hatimu gembira Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga Mertuanya itu mendesaknya sehingga ia tinggal pula di sana bermalam Pada hari yang kelima ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi berkatalah ayah perempuan muda itu Mari segarkanlah dirimu dahulu dan tinggallah sebentar lagi sampai matahari surut Lalu makanlah dan mereka keduanya Ketika orang itu bangun untuk pergi bersama dengan gundiknya dan bujangnya Berkatalah mertuanya ayah perempuan muda itu kepadanya Lihatlah matahari telah mulai turun menjelang petang Baiklah tinggal bermalam Lihat matahari hampir terbenam Tinggallah di sini bermalam dan biarlah hatimu gembira Maka besok kamu akan dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu Ad sepuluh tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam Ia berkemas lalu pergi demikianlah sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus Itulah Yerusalem bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan gundiknya juga Ad sebelas ketika mereka dekat ke Yebus dan ketika matahari telah sangat rendah Berkatalah bujang itu kepada tuannya marilah kita singgah di kota orang Yebus ini Dan bermalamlah di situ Tetapi tuannya menjawab Tetapi tuannya menjawabnya kita tidak akan singgah di kota asing Yang bukan kepunyaan orang Israel Tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea Ya bapak ibu kalau kita membaca di sini Apakah manfaat dari cerita ini saudara ya Ini tiba-tiba saja ada cerita tentang ya seorang muda orang Lewi Ya dia mengambil seorang gundik dari Bethlehem Yehuda Tetapi gundiknya itu serong Lalu dia itu pulang kepada ayahnya Lalu orang Lewi yang muda ini menyusul kepada mertuanya ayah perempuan itu Lalu dia mau pergi ditahan disuruh nginep lagi Ditahan disuruh nginep lagi besok aja pulangnya besok aja besok aja besok aja Ya tetapi akhirnya orang muda itu berjalan Dia ajak bujangnya ya mereka pergi dengan gundiknya itu Ya sampailah akhirnya mereka ya ke satu tempat Ya dan bujangnya itu memaksa dia untuk ayo kita bermalam di kota Yebus Tetapi tuannya itu menjawabnya kita tidak akan bermalam di daerah kota asing Yang bukan kepunyaan orang Israel Ya tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibeah Ya kita akan baca dulu kisah ini ayat 13 Lagi katanya kepada bujangnya Marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang disana Dan bermalam di Gibeah atau di Rama 14. Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya dan matahari terbenam Ketika mereka dekat Gibeah kepunyaan suku Benyamin Sebab itu singgallah mereka di Gibeah Lalu masuk untuk bermalam disitu Dan setelah sampai duduklah mereka di tanah lapang kota Tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam Ayat 16 Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua Yang pulang dari pekerjaannya di ladang Orang itu berasal dari pengundungan Efraim Dan tinggal di Gibeah sebagai pendatang Tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin 17. Ketika ia mengangkat mukanya Dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota Berkatalah orang tua itu Kemana kau akan pergi dan dari mana kau datang Ayat 18 Jawabnya kepadanya kami sedang dalam perjalanan dari Bethlehem Yehuda Ke balik pegunungan Efraim Disanalah aku berasal Aku tadinya pergi ke Bethlehem Yehuda Dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya Ayat 19 Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami Pula roti dan anggur untuk aku sendiri Ya untuk hambamu perempuan ini Dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini Kami tidak kekurangan sesuatu Lalu berkatalah orang itu Jangan khawatir Segala yang kau perlukan Biarlah aku yang menanggung Tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang ini Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya Lalu keledai-keledai diberinya makan Maka mereka pun membasu kaki makan dan minum Ayat 22 Tetapi sementara mereka mengembirakan hatinya Datanglah orang-orang kota itu Orang-orang dursila mengepung rumah itu Mereka menggedor-gedor pintu Sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu Supaya kami pakai dia 23 Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka Dan berkata kepada mereka Tidak saudara-saudaraku Janganlah kiranya berbuat jahat Karena orang ini telah masuk ke rumahku Janganlah kamu berbuat noda Ayat 24 Tetapi ada anakku perempuan Yang masih perawan Dan juga gundik orang itu Baiklah ku bawa keduanya keluar Perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka Apa yang kamu pandang baik Tetapi terhadap orang ini Janganlah kamu berbuat noda 25 Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya Lalu orang lewi itu menangkap gundiknya Lalu orang lewi itu menangkap gundiknya Dan membawanya kepada mereka keluar Kemudian mereka bersetubu dengan perempuan itu Dan semalam malaman itu Mereka mempermainkannya sampai pagi Barulah pada waktu fajar menyingsing Mereka melepaskan perempuan itu 25 Menjelang pagi perempuan itu datang kembali Tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu Tempat tuannya bermalam Dan ia tergeletak di sana sampai fajar 27 Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi Dibukanya pintu rumah dan pergi keluar Untuk melanjutkan perjalanannya Tetapi tampaklah perempuan itu Gundiknya terletak di depan pintu Tergeletak di depan pintu Ya rumah Dengan tangannya pada ambang pintu 28 Berkatalah ia kepada perempuan itu Bangunlah Marilah kita pergi Tetapi tidak ada jawabnya Lalu diangkatnya mayat itu ke atas keledai Berkemaslah ia Kemudian pergi ke tempat kediamannya Sesampai di rumah Diambilnya pisau Dipenggangnya mayat gundiknya Dipotong-potongnya Menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potong Lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel Dan setiap orang yang melihatnya berkata Hal yang demikian Belum pernah terjadi Dan belum pernah terlihat Sejak orang Israel Berangkat keluar dari tanah Mesir Sampai sekarang Perhatikanlah itu Pertimbangkanlah Lalu Berbicara Ya Bapak Ibu Kalau kita membaca disini Ini adalah satu kerisah yang sangat tragis Lalu apakah manfaatnya Cerita tragis ini dimuat Ketika imam orang-orang Israel Ketika imam orang Israel Kepada Allah itu hancur Dan tidak ada lagi Pada zaman itu Tidak ada imam Tidak ada raja Dikatakan disana Ya kesatuan mereka Sebagai sebuah bangsa Juga hancur Ya dan mereka tentu Bisa memiliki sepenuhnya Negeri itu Seandainya mereka Mentaati Tuhan Dan percaya Bahwa dia Ya akan menepati Janji-janjinya Namun ketika mereka Melupakan Tuhan Dan tidak mengikuti Hukum-hukum Tuhan Mereka kehilangan Tujuan mereka Ya dan segera Setiap orang berbuat Apa yang benar Menurut pandangannya sendiri Ya ini adalah Sebuah kisah yang kita lihat Mengerikan sekali Ya ada pemerkosaan Ada mutilasi Mayat disana Sangat mengerikan Tetapi kalau kita lihat Dari awal Dikatakan Ya pasal 19 tadi Terjadilah pada zaman itu Ketika tidak ada raja Di Israel Ya bahwa Di balik pegunungan Efraim Ada seorang Lewi Tinggal sebagai pendatang Yang mengambil seorang gundik Ya di Bethlehem Yehuda Bapak Ibu Ini adalah kisah Seorang Lewi Kita tahu Lewi itu Kisah adalah seorang Ya garis keturunan Imam Ya di Israel Mereka adalah orang-orang Yang melayani Tuhan Tapi kisahnya Dia mengalami sesuatu Yang tragis Ya bahkan dia yang Menyerahkan Ya perempuan itu Untuk diperkosa Orang beramai-ramai Ya Kenapa itu semua terjadi Kejahatan Ya Karena mereka berhenti Untuk menyerahkan hidup Mereka dipimpin oleh Allah Ketika orang itu Mengikuti dosa Maka kejahatan itu Semakin bertambah Ya kita pun melihat Hari-hari ini Di bangsa kita Banyak kejahatan yang terjadi Kenapa? Karena orang Tidak mau mengikuti kebenaran Orang mau mengikuti dirinya sendiri Mau mengikuti setan Dan mau mengikuti Apa yang iblis tawarkan Dan tidak memilih untuk hidup Di dalam kebenaran Sehingga terjadilah hal-hal yang Mengerikan Yang jahat Ya Ketika mereka akhirnya Membuat hukum-hukum sendiri Ya mereka melupakan Standar Tuhan Mereka jauh Ya hidup Dari standar Allah Sebaliknya mereka melakukan Standar kebenarannya sendiri Ya Kita tidak boleh Saudara Ya Menyingkirkan standar Tuhan Lalu membuat standar sendiri Ada banyak orang Yang menyebut dirinya Anak Tuhan Tapi mereka hidup Menurut standar mereka sendiri Norma-normanya sendiri Ya Makanya Rasul Paulus berkata Yang ku kendaki Ialah berada di dalam Kristus Bukan dengan kebenaran ku sendiri Tapi dengan kebenaran Kristus Kalau kita hidup dipimpin oleh Kebenaran Tuhan Maka kita tidak akan mungkin Melakukan hal-hal seperti itu Ya padahal Dia berkata kepada bujangnya Saudara perhatikan Jangan menginap di Yebus Karena ini bukan Kota bangsa Israel Mari kita lanjutkan sedikit lagi Perjalanan Kita nginap Di tanah milik bangsa Israel Yaitu di Gibea Atau di Rahma Ya mungkin Kalau mereka menginap di Yebus Ya hal itu tidak terjadi Ya tetapi dia berkata Kita hidup di Kita menginap di kotanya Bangsa Israel Ya yaitu di Gibea Ya atau di Rahma Justru disitu terjadi Pemerkosaan dan pembunuhan Ya apa yang Yang sesungguhnya terjadi Yang dikisahkan dalam kisah ini Bapak Ibu Ya sekalipun Israel adalah Kota pilihan Tuhan Mereka yang menerima Janji kebenaran Hukum-hukum Tuhan Tapi lihat Di dalam kota Bangsa Israel sendiri Sudah tidak ada kebenaran Tidak ada lagi Hal-hal yang baik Ya sehingga mereka semua Memilih untuk mengikuti dosa Ya kita lihat disitu Memiliki gundik ya mungkin Adalah hal yang bisa diterima Di kalangan masyarakat Israel Ya walaupun ya ini bukan Yang digendaki Allah tentunya Ya seorang gundik itu Mendapat sebagian besar Dari tanggung jawab Tetapi hanya sedikit dari hak istimewa Ya selayaknya seorang istri Walaupun secara sah dia terikat Pada seorang lelaki Ya tapi kita lihat sodara ya disini Ya kehidupan ya dari Seorang imam yang adalah keturunan Lewi Mengambil gundik Ya mengapa dia boleh mengambil gundik Ya tujuan utama adalah untuk apa Ya memberikan kesenangan secara seksual Atau memberikan kesenangan nafsu Birahinya saja Sebab dia tidak puas dengan istrinya Sehingga dia mengambil gundik Menjadi ya istri tambahan Ya dan kita lihat disitu ya Ya para gundik ini seringkali adalah Orang-orang asing Yang merupakan tawanan perang Atau budak di satu rumah Ya namun Akhirnya ya mereka Melakukan dosa Jadi kisah ini ditulis bukan tanpa tujuan Kalau kita melihat diceritakan dari awal Pada zaman itu Ketika tidak ada raja di Israel Ya dibalik pegunungan Efraim Ada seorang lewi Mereka berjalan cukup jauh Bujangnya bilang kita hinap saja di Yebus Ya lewinya bilang jangan Ini bukan kotanya orang Israel Kita tidak aman Ya kita bermalam saja di kotanya Israel Supaya aman Ya sesama bangsa Israel Yang takut Tuhan Ternyata Malah terjadi pemorkosaan Bahkan ya kematian Bahkan lewinya pun Akhirnya memutilasi mayat gundiknya Lalu disebar ke seluruh Ya orang-orang Israel Sangat mengerikan Saudara kisah ini Ya dimanapun Ya tidak ada hukum Yang tidak tertulis tentang Ya Hal-hal yang Yang baik Saudara ya Tetapi melindungi Ya Tamu pada waktu itu Resikonya ya berada di puncak Dari hukum kehormatan seseorang Pada zaman itu Ya sampai akhirnya Ya Orang yang mengundang mereka Menginap di rumah itu pun Mencoba melindungi ya Orang lewi ini Tetapi Ya pemorkosaan dan kekejaman Tetap terjadi Karena orang lewi ini Yang menyerahkan sendiri Gundiknya untuk diperkosa Ya dan akhirnya Kita lihat disini Ya ada dua orang laki-laki Yang egois ya Orang ini menyerahkan Perempuan Ya Dia bilang ambil Anaknya atau ambil Ya gundiku Ya dan akhirnya Terjadilah pembunuhan Jadi saudara Ini adalah satu hal yang Mungkin ya tujuan dari lewi ini Memutilasi Mayat itu Untuk menyebarkan ya Berita Ya namun Ya ini menjadi satu Kengerian dan kejahatan Ya dan akhirnya Dia Berharap agar Mungkin orang Israel Mengetahui apa yang sudah terjadi Terhadap dirinya Ya kejahatan mengerikan Yang diuraikan Ya di pasal 19 ini Bukanlah kejahatan terburuk Di Israel Yang lebih buruk itu banyak Adalah kegagalan bangsa itu Yang terutama Ya yang terburuk adalah Kegagalan mereka mengikuti Hukum-hukum Tuhan Ya namun Bapak Ibu Ada pesan moral Ya yang Tuhan ingin Sampaikan disini Bahwa ketika Kita ini menempatkan Hukum Allah Ya Menjadi hal yang tidak penting Maka akibatnya Ya Semua kejahatan terjadi Jangan pernah jauhkan diri kita Dari Tuhan Kapan Kita mulai menjauhkan diri Dari Tuhan Maka disitulah awal kejahatan Itu bisa mengikuti hidup kita Penyimpangan Penyimpangan Ya Akan mulai terjadi Karena itu Bapak Ibu Ya kembalilah kepada Tuhan Kembalilah kepada kebenaran Kembalilah kepada hukum-hukumnya Agar kita juga boleh mengalami Segala yang baik Di dalam kehidupan kita Sekarang kita sudah sampai di Hakim-hakim pasal yang ke-20 Judul perikopnya Peperangan orang Israel Melawan Bani Benyamin Ayat 20 Lalu majulah semua orang Israel Dari Dan Sampai Betseba Dan juga dari Tanah Gilead Berkumpulah umat itu Secara serentak Menghadap Tuhan di Misbah Maka berdirilah para pemuka Dari seluruh bangsa itu Dan segala suku orang Israel Memimpin jemaah umat Allah Yang jumlahnya 400 ribu Orang yang berjalan kaki Yang bersenjatakan pedang Kedengaranlah kepada Bani Benyamin Bahwa orang Israel telah maju ke Misbah Berkatalah orang Israel Ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi Lalu orang Lewi Suami perempuan yang terbunuh itu Menjawab Ya Aku sampai dengan gundiku di Gibeah Kepunyaan suku Benyamin Untuk bermalam di sana Lalu warga-warga kota Gibeah itu Mendatangi aku Dan mengepung rumah itu Pada malam hari Dan menyerang aku Mereka bermaksud Membunuh aku Tetapi gundiku diperkosa mereka Sehingga mati Maka kuambil mayat gundiku Kupotong-potong dia Kukirimkan ke seluruh daerah Milik usaha orang Israel Sebab orang-orang itu Telah berbuat mesum Dan berbuat noda Di antara orang Israel Sekarang kamu sekalian Orang Israel telah ada di sini Berikanlah di sini Pertimbanganmu Dan nasihatmu Kemudian Bangunlah seluruh bangsa itu Dengan serentak Sambil berkata Seorang pun daripada kita Takkan pergi ke kemah Ke kemahnya Seorang pun daripada kita Takkan pulang ke rumahnya Inilah yang akan kita lakukan Kepada Gibeah Memeranginya Dengan membuang undi Ya bapak ibu kita melihat Kemarin kita sudah baca Ya pemuda lewi itu Tadinya berkema Ya bojangnya mengajak dia berkema Di luar kota Israel Tapi dia berkata tidak aman Kita berjalan lebih lagi Ke Gibeah Itu adalah pemukiman orang Israel Di sana tinggal suku Benyamin Dan apa yang terjadi Ternyata di tempatnya Orang Israel itulah ya Gundiknya itu diperkosa Dan dibunuh Ya Dan ketika itu Orang lewi ini Memutilasi Memotong-motong Jenasa dari gundik itu Dan dia kirim Ke seluruh suku Israel Untuk ya dilakukan Keadilan Apa yang harus diperbuat Lalu berkumpul Seluruh suku Israel Empat ratus ribu orang Banyaknya Ya mereka berkumpul Di misbah Lalu mendatangi ya Orang lewi itu Dan dia cerita Tentang perihal Yang dia alami Ya dia berkata bahwa Ya aku Melakukan perjalanan Ya dan aku Akhirnya berjalan Sampai di Gibeah Dan akhirnya Ya datanglah orang Dan memperkosa gundikku Dia cerita apa yang Sudah dia lakukan Ya Dan kita lihat disini Ketika melaporkan Peristiwa-peristiwa Di Gibeah itu Orang lelaki ini Dengan enak saja Menghilangkan fakta Bahwa dia lah Yang memang Yang menyerahkan gundiknya Untuk memenuhi Tuntutan orang banyak Ya Dia Dia tidak Tidak sebut disitu Bahwa dia yang menyerahkan Ya gundiknya Mereka berdua Laki-laki itu Yang berkata Ambil saja ya Perempuan-perempuan Yang kamu silahkan Mau diperkosa Mau apa Tapi dia gak ngomong Dia menginginkan Keadilan Atas ancaman-ancaman Yang dibuat terhadapnya Dan sama sekali Bukan menghargai nyawa Si wanita ya Bahkan menganggap dirinya Ikut bertanggung jawab Atas kematian wanita itu Dia tidak membela Malah dia serahkan Wanita itu Untuk Ya dihukum mati Untuk diperkosa Pada waktu itu Dan akhirnya Dia sampai mati Ya saudara dari sini Kita lihat betapa mudahnya Ya untuk membiarkan Hanya sebagian fakta saja Ya lalu memutarbalikan Peristiwa Untuk menghilangkan Ya rasa bersalah Ya bahkan Tidak ada tanggung jawab Sedikitpun Dari orang Lewi ini Dan peristiwa ini Menunjukkan Dalamnya perbuatan Ya yang rusak Oleh bangsa Israel Ya ketika mereka itu Meninggalkan Jalan-jalan Tuhan Ya Kita lihat disini Dia menuntut Balas ya Menyuruh Ya semua suku Untuk membalas dendam Kepada Ya suku Benyamin Dan Akhirnya marahlah Seluruh warga itu Dan berkata Inilah yang kita lakukan Kepada orang Gibea Tidak ada seorang pun Yang pulang Ya Kita akan Melakukan pembalasan Ya mereka semua berkata Tidak ada seorang pun Yang pergi ke rumahnya Ya karena Ya mereka semua Bangunlah bangsa itu Dengan serentak Sambil berkata Ya tidak ada seorang pun Yang pulang Dan inilah yang akan Kita lakukan terhadap Gibea Memeranginya Ya dan membuang undi Ayat 10 Kita akan memilih Dari seluruh suku Israel 10 orang dari tiap-tiap 100 100 orang dari tiap-tiap 1000 1000 orang dari tiap-tiap 10.000 Untuk mengambil bekal Bagi Laskar ini Supaya sesudah mereka datang Dilakukan kepada Gibea Benyamin setimpal Dengan segala perbuatan Noda yang telah Diperbuat mereka Di antara orang Israel Demikianlah Orang Israel Berkumpul Melawan kota itu Semuanya bersekutu Dengan serentak Ya kemudian Suku-suku Israel Mengirim orang Ya kepada Seluruh Benyamin Disini dikatakan Ya mereka Mengirim orang Kepada seluruh Dengan pesan Ya apa macam Kejahatan yang terjadi Di antara kamu itu Maka sekarang Serahkanlah orang-orang itu Ya ini orang-orang Dursila Yang di Gibea itu Supaya kami Menghukumati mereka Dan dengan demikian Menghapuskan orang Jahat itu Dari antara orang Israel Tetapi Bani Benyamin Tidak mau mendengarkan Perkataan Saudara-saudaranya Orang Israel itu Sebaliknya Bani Benyamin Dari kota-kota lain Berkumpul di Gibea Untuk maju berperang Melawan orang Israel Pada hari itu Dihitunglah jumlah Bani Benyamin Dari sekota-kota lain 26 ribu Orang yang bersenjatakan pedang Belum termasuk penduduk Gibea Yang terhitung 700 orang Pilihan Banyaknya Dari segala Laskar itu Ada 700 orang Ya Mereka Ada 700 orang Pilihan yang Kidal Dan setiap orang Dari mereka Dapat mengumban Dengan tidak Pernah meleset Ya Sampai Sehelai rambut pun Bapak Ibu Kita lihat Apa yang terjadi Ketika mereka Jauh dari Tuhan Ya Orang-orang Israel Akhirnya Mereka Terjebak Dalam perang Saudara Sebenarnya Kan Yang terjadi Itu Tidak harus Membuat Ya Mereka Berperang Saudara Seperti itu Ya Ini adalah Masalah Sebenarnya Yang Masalah Yang Dapat diselesaikan Karena Hanya Antara Ya Satu Orang Lewi Dan Ya Beberapa Orang Sedang Mabuk Orang Nursila Tapi Kita Lihat Akhirnya Berubah Menjadi Sebuah Perang Besar Dimana Mereka Saling Ya Berperang Dosa Itu Akan Menghancurkan Dosa Itu Dapat Membuat Sesuatu Yang kecil Menjadi Lebih Besar Kita Lihat Pun Ya Bahkan Di Indonesia Banyak Kerusuhan Terjadi Di kota-kota Hanya Karena Ya Salah Paham Salah Paham Yang kecil Antara Masyarakat Lalu Terjadi Itu Dengan Suku Israel Pun Itu Terjadi Mereka Itu Bersaudara Mereka Orang Orang Sama-sama Keluar Dari Tanda Perjanjian Pada Akhirnya Mereka Saling Bunuh Saling Perang Ya Sering Kali Akibat Dosa Itu Membuat Kita Ini Hidup Menderita Ya Mungkin Para Pemimpin Pemimpin Suku Benyamin Telah Diberi Fakta-fakta Yang Diputar Balikan Mengenai Kejahatan Serius Yang Terjadi Di Wilayah Mereka Itu Atau Barangkali Mereka Terlalu Sombong Untuk Mengakui Bahwa Ada Beberapa Anggota Dari Suku Mereka Yang Telah Berbuat Jahat Ya Bagaimanapun Kasusnya Ya Mereka Tidak Mau Mendengarkan Warga Israel Lainnya Dan Tidak Mau Menyerahkan Para Kerabat Atau Orang Jahat Itu Bahkan Seluruh Suku Benyamin Tenggelam Ketingkat Emosi Akhirnya Amoral Yang Setara Rendahnya Ya Dari Para Penjahat Tersebut Mungkin Tindakan Ini Kita Lihat Kita Mendapat Gambaran Sekilas Tentang Ya Betapa Ya Struktur Moral Bangsa Israel Itu Akhirnya Ya Menjadi Rusak Ya Periode Dimana Masa Hakim-hakim Berakhir Dengan Perang Saudara Ya Yang Menyiapkan Keadaan Untuk Perlombakan Rohani Bapak Ibu Kita Lihat Ya Ini Terjadi Di Israel Dan Mereka Akhirnya Ya Apa Yang Terjadi Tidak Ada Lagi Kedamaian Tidak Ada Lagi Ya Rasa Saling Menghormati Saling Mengasihi Mereka Adalah Sama-sama Suku Yang Dibawa Keluar Dari Tanah Perbudakan Mesir Berjalan Bersama Dengan Tuhan Menerima Tanah Perjanjian Tapi Pada Akhirnya Perpecahan Dan Pertengkaran Ya Kita Lihat Di Ayat Yang Ke 17 Hakim Hakim 20 Dikatakan Juga Orang-orang Israel Dihitung Jumlahnya Dengan Tidak Termasuk Suku Benyamin Ada 400 Ribu Orang Yang Bersenjatakan Pedang Semuanya Itu Prajurit Ya Ayat 18 Lalu Orang Israel Berangkat Dan Maju Ke Betel Disana Mereka Bertanya Kepada Allah Siapakah Dari Kami Yang Lebih Dahulu Maju Berperang Melawan Bani Benyamin Lalu Tuhan Ya Jawab Tuhan Suku Yehudalah Yang Lebih Dahulu Lalu Orang-orang Israel Bangun Pagi-pagi Dan Berkemah Mengepung Gibea Kemudian Majulah Orang-orang Israel Berperang Melawan Suku Benyamin Orang-orang Israel Mengatur Barisan Perangnya Melawan Mereka Dekat Gibea Kalau kita Melihat Disini Bapak Ibu Mereka Bertanya Kepada Tuhan Siapa Yang Harus Maju Duluan Untuk Menyerang Dan Dikatakan Disitu Tuhan Berkata Suku Yang Harus Maju Berperang Lebih Dahulu Untuk Menyerang Itu Kalau Kita Lihat Tadi Jawab Tuhan Suku Yehuda Yang Lebih Dahulu Lalu Kita Melihat Disini Mereka Mau Berperang Mereka Bertanya Tuhan Dan Tuhan Menjawab Disini Kita Melihat Artinya Tuhan Membenci Dosa Tuhan Membenci Ketidakadilan Jadi Tuhan Ijinkan Akhirnya Mereka Memberi Pelajaran Kepada Suku Benyamin Karena Dosa Yang Begitu Luar Biasa Yang Mereka Lakukan Kemudian Majulah Orang Israel Berperang Melawan Suku Benyamin Orang Israel Mengatur Barisan Perangnya Melawan Mereka Dekat Gibea Juga Bani Benyamin Maju Menyerang Dari Gibea Ayat 21 Dan Menggugurkan Kebumi 20.000 Orang Dari Antara Orang Israel Pada Hari Itu Tetapi Ya Dikatakan Disana Laskar Laskar Orang Israel Mengumpulkan Segenap Kekuatannya Lalu Mengatur Pula Barisan Perangnya Di Tempat Mereka Mengatur Barisannya Semula Kemudian Pergilah Orang Israel Dan Menangis Di Hadapan Tuhan Sampai Petang Sesudah Itu Mereka Bertanya Kepada Tuhan Akan Pergi Pula Kami Berperang Melawan Bani Benyamin Saudara Kami Itu Jawab Tuhan Majulah Melawan Mereka Ya Tetapi Ketika Orang Israel Pada Hari Kedua Sampai Didekat Bani Benyamin Maka Pada Hari Kedua Itu Majulah Suku Benyamin Dari Gibea Menyerbu Mereka Dan Digugurkannya Pula Ke Bumi 18.000 Lebih Banyak Lagi Orang Di Antara Orang Israel Semuanya Itu Orang Orang Yang Bersenjatakan Pedang Ya Ayat 26 Kemudian Pergilah Semua Orang Israel Seluruh Bangsa Itu Lalu Sampai Di Betel Di Sana Mereka Tinggal Menangis Di Hadapan Tuhan Berpuasa Sampai Senja Pada Hari Itu Dan Mempersembahkan Korban Bakaran Dan Korban Keselamatan Di Hadapan Tuhan Dan Orang Israel Bertanya Lagi Kepada Tuhan Pada Waktu Itu Ada Disana Tabut Perjanjian Allah Dan Pinehas Bin Eliezer Bin Harun Menjadi Imam Allah Pada Waktu Itu Kata Mereka Haruskah Kami Maju Sekali Lagi Untuk Berperang Melawan Bani Benyamin Saudara Kami Itu Atau Haruskah Kami Hentikan Itu Jawab Tuhan Majulah Sebab Besok Aku Akan Menyerahkan Mereka Kedalam Tangan Mu Ya Saudara Kalau kita Melihat Disini Ya Ini Adalah Satu-satunya Tempat Di kitab Hakim Hakim Ya Dimana Ya Tabut Perjanjian Ya Dikatakan Disana Ini Adalah Satu-satunya Tempat Di kitab Hakim Hakim Dimana Tabut Perjanjian Disebutkan Ya Barangkali Ini Menunjukkan Betapa Jarang Bangsa Israel Meminta Nasihat Allah Ya Pinehas Sang Imam Besar Adalah Juga Imam Besar Di Bawah Yosua Ya Jadi Kita Lihat Acuan Kepada Pinehas Sebagai Imam Besar Ya Serta Lokasi Kemah Ya Pinehas Lokasi Kemah Suci Di Betlehem Dan Bukan Di Silo Mungkin Merupakan Indikasi Bahwa Peristiwa Peristiwa Dalam Cerita Ini Terjadi Selama Tahun Awal Dari Zaman Hakim Hakim Ya Sini Ya Bahwa Ya Kalau Kita Membaca Orang Israel Bertanya Lagi Kepada Tuhan Setelah Mereka Melihat Ya Kegagalan Ya Mereka Menyerang Gagal Lagi Gagal Lagi Bahkan Ya Kematian Yang Semakin Banyak Dan Semakin Banyak Dan Akhirnya Mereka Bertanya Lagi Kepada Tuhan Ya Tetapi Tuhan Berkata Maju 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 Ya Mereka Bertanya Apakah Kami Akan Memerangi Saudara Kami Itu Tuhan Bilang Maju Dan Aku Akan Memberikan Kemenangan Dalam Tangan Mu Ya Bapak Ibu Sekalipun Benyamin Juga Adalah Suku Israel Dan Mereka Bersaudara Tetapi Tuhan Memakai Bangsa Israel Yang Lagi Untuk Menumpas Dan Membinasakan Ketidak Adilan Dan Dosa Ya Dan Dikatakan Ayat 29 Lalu Orang Israel Menempatkan Penghadang-penghadang Sekeliling Gibeah Pada Hari Ketiga Majulah Orang-orang Israel Melawan Bani Benyamin Dan Mengatur Barisannya Melawan Gibeah Seperti Yang Sudah-sudah Maka Majulah Bani Benyamin Menyerbu Laskar Itu Mereka Terpancing Dari Kota Dan Seperti Dikatakan Disana Yang Sudah-sudah Mereka Mulai Menyerang Laskar Itu Pada Kedua Jalan Raya Yang Satu Menuju Ke Betel Dan Yang Lain Ke Gibeah Melalui Padang Sehingga Terbunuh Beberapa Orang Kira-kira 30.000 Orang Di Antara Orang Israel Maka Kata Bani Benyamin Orang-orang Itu Telah Terpukul Kala Oleh Kita Seperti Semula Tetapi Orang-orang Israel Telah Ya Bermufakat Lebih Dahulu Marilah Kita Lari Dan Memancing Mereka Dari Kota Ke Jalan Jalan Raya Jadi Orang Israel Bangun Dari Tempatnya Dan Mengatur Barisannya Di Baal Tamar Sedang Orang Israel Yang Menghadang Itu Tiba-tiba Keluar Dari Tempatnya Yakni Tempat Terbuka Dengan Gibeah Ya Jadi Kita Melihat Disini Bapak Ibu Ya Akhirnya Mereka Saling Serbu Dan Saling Menyerang Bahkan Lebih Banyak Yang Mati Lagi Dari Orang Israel Ketika Mereka Saling Menyerbu 30.000 Orang Ya Dari Antara Orang Israel Mati Terbunuh Jadi Orang Israel Bangun Dari Tempatnya Dan Mengatur Barisannya Di Baal Tamar Sedang Orang Israel Yang Menghadang Itu Tiba-tiba Keluar Dari Tempatnya Ya Ini Tempat Terbuka Dekat Gibeah Dan Sampai Di Depan Gibeah Ya Sebanyak 10.000 Orang Pilihan Dari Seluruh Israel Menimpa Mereka Tuhan Membuat Suku Benyamin Terpukul Kalah Oleh Orang Israel Dan Pada Hari Itu Orang Israel Memusnahkan Dari Antara Suku Benyamin 25.100 Orang Semuanya Orang Orang Yang Bersenjatakan Perang Bani Benyamin Melihat Bahwa Mereka Telah Terpukul Kalah Sementara Orang Israel Agak Mundur Di Depan Suku Benyamin Sebab Mereka Mempercayai Penghadang Penghadang Yang Ditempatkan Mereka Untuk Menyerang Gibeah Maka Segeralah Penghalang Penghalang Itu Menyerbu Gibeah Mereka Bergerak Maju Dan Memukul Seluruh Kota Itu Dengan Mata Pedang Tetapi Orang Israel Telah Bermufakat Dengan Penghadang Penghadang Itu Untuk Menaikan Gumpalan Asap Tebal Dari Kota Itu Ketika Orang Israel Mundur Dalam Pertempuran Itu Maka Suku Benyamin Mulai Menyerang Orang Israel Sehingga Terbunuh Kira-kira 30 Orang 30 Orang Karena Pikir Mereka Tentulah Orang-orang Terpukul Kalah Sama Sekali Oleh Kita Dalam Pertempuran Yang Dahulu Tetapi Pada Waktu Itu Mulailah Gumpalan Asap Naik Dari Kota Itu Seperti Tiang Asap Suku Benyamin Menoleh Ke Belakang Dan Tampaklah Kota Itu Seluruh Terbakar Apinya Naik Ke Langit Lagi Pula Orang-orang Israel Maju Lagi Maka Gemetarlah Orang-orang Benyamin Itu Sebab Mereka Melihat Bahwa Malah Petaka Datang Menimpa Mereka Jadi Bapak Ibu Mereka Bikin Strategi Ada Gumpalan Asap Yang Dinaikan Dari Kota Mereka Sehingga Benyamin Melihat Ke Belakang Mereka Berpikir Waduh Kota Kita Sudah Dibakar Orang Israel Itu Ke Arap Padang Gurun Tetapi Pertempuran Itu Tidak Dapat Dihindari Mereka Lalu Orang-orang Dari Kota-kota Menghabisi Mereka Di Tengah Tengahnya Mereka Mengepung Suku Benyamin Itu Mengejarnya Dengan Tidak Henti-hentinya Dan Melandanya Sampai Di Depan Gibea Di Sebelah Timur Dari Bani Benyamin Ada Tewas 18.000 Orang Semuanya Orang-orang Gaga Perkasa Yang Lain Berpaling Lari Kepada Gurun Ke Bukit Batu Reimon Tetapi Di Jalan-jalan Raya Masih Diadakan Penyabit Susulan Di Antara Mereka 5.000 Orang Mereka Diburu Sampai Ke Gideom Dan Dipukul Mati 2.000 Orang Dari Mereka Maka Tewas Dari Suku Benyamin Pada Hari Seluruhnya Berjumlah 25.000 Orang Yang Bersenjatakan Pedang Semuanya Orang-orang Gaga Perkasa Tetapi 600 Orang Berpaling Lari Kepada Gurun Ke Bukit Batu Rimun Dan Tinggal 4 bulan Lamanya Di Bukit Batu Itu Tetapi Orang-orang Israel Kembali Pada Bani Benyamin Dan Memukul Mereka Dengan Mata Pedang Baik Manusia Baik Hewan Dan Segala Sesuatu Yang Terdapat Disana Juga Segala Kota Yang Terdapat Disana Mereka Musnahkan Dengan Api Ya Bapak Ibu Kalau Kita Melihat Sebenarnya Masalahnya Apa Sehingga Terjadi Pertempuran Yang Begitu Hebat Sehingga Akibatnya Sampai Kepada Kematian Yang Begitu Luar Biasa Mengerikan Satu Suku Ya Hampir Semuanya Terbunuh Akibat Dari Perkosaan Dan Pembunuhan Mengerikan Itu Seharusnya Tidak Pernah Boleh Dirasakan Di Luar Ya Komunitas Tempat Terjadinya Kejahatan Ya Bahkan Penduduk Setempat Harusnya Membawa Para Penjahat Itu Untuk Diadili Lalu Memperbaiki Moral Mereka Tetapi Karena Mereka Ya Berpihak Kepada Kejahatan Akhirnya Yang Terjadi Sebaliknya Ya Mula-mula Kota Suku Kejahatan Kejahatan Ini Bahkan Akhirnya Kita Lihat Terjadi Perang Saudara Yang Begitu Mengerikan Ya Dan Akhirnya Kita Lihat Bapak Ibu Ya Apa Yang Terjadi Semuanya Ya Sudah Terlanjur Ya Tetapi Akhirnya Kita Melihat Ya Bagaimana Mencegah Sebenarnya Sebuah Masalah Yang Besar Ya Hanya Dimulai Dari Awal Yang Kecil Saja Dan Terjadilah Begitu Hebat Namun Kita Akan Membaca Yang Selanjutnya Kita Akan Lihat Suku Benyamin Akhirnya Pulih Dari Pembantaian Ini Ya Dan Kita Akan Lanjutkan Besok Ya Bagaimana Selanjutnya Suku Benyamin Ini Karena Mereka Juga Sudara Dari Israel Ya Tetapi Ya Itulah Akibat Dosa Kebinasaan Dan Kemusnahan Bisa Terjadi Karena Itu Bapak Ibu Marilah Kita Tetap Tinggal Dalam Kebenaran Supaya Hidup Kita Tetap Ada Di Dalam Perlindungan Tuhan Kita Tundukkan Kepala Kita Berdoa Terima Kasih Bapak Kami Bersyukur Firman Tuhan Mengajarkan Kepada Kami Banyak Hal Bagaimana Kami Hidup Dalam Kebenaran Bagaimana Kami Harus Taat Kepada Firman Tuhan Menyelesaikan Setiap Masalah Dengan Bijaksana Sehingga Tidak Terjadi Hal-hal Yang Akhirnya Mendukakan Hati Tuhan Bahkan Akhirnya Tuhan Juga Ikut Bekerja Di Dalamnya Karena Tuhan Adalah Kudus Dan Tidak Melihat Ada Dosa Kami Belajar Hari Ini Biar Menyelesaikan Dosa-dosa Kecil Sehingga Murka Tuhan Tidak Turun Atas Hidup Kami Bapak Berkati Setiap Anak Anak Jemaat Mish Badoa Yang Setia Mencari Wajah Yang Ada Masalah Dalam Rumah Tangga Tuhan Pulihkan Sakit Penyakit Tuhan Sembukan Bahkan Segala Keterikatan Dosa Tuhan Lepaskan Kami Percaya Anugrah Cukup Bagi Kami Ketika Kami Mau Sungguh Hidup Dalam Jalan Kebenaran Tuhan Turut Bekerja Mendatangkan Kebaikan Mari Saudara Kita Mengangkat Tangan Dan Hati Kita Turunlah Kiranya Rahmat Anugrah Dan Sejahteraan Dari Alah Bapak Cinta Kasih Tuhan Yesus Kristus Melimpa Atas Hidup Kita Mulai Hari Ini Bahkan Sampai Berkati Shalom Dan Immanuel Bapak Ibu Kau Sedal Hidup Kau Sedal Hidup Kau Angkat Tangan Menyampamu Ku Angkat Suara Memu Cintu Kau Sampai Bapak Kau 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 Bapak Bapak Kau 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 Terima kasih telah menonton